Pemirsa seorang pria mengaku adik Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi Marwan Jafar menipu sejumlah warga Pati Jawa Tengah. Para korban ditipu ratusan juta rupiah. Dengan membawa sejumlah alat bukti, empat perwakilan warga desa Alosdowo Pati Jawa Tengah mendatangi forum wartawan guna mengadukan penipuan yang dilakukan adik kandung Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Abdullah Nawawi. Kepada sejumlah wartawan, keempat warga tersebut mengaku telah ditipu hingga ratusan juta rupiah. Modus yang dilakukan yakni mengiming-imingi korban untuk membuka usaha bersama. Dengan menggunakan nama besar sang kakak, Abdullah menjanjikan akan mempermudah usaha yang akan dikembangkan. Saya semua-semua kawan saya ini ditipu oleh Abdullah Nawawi, adik dari Menteri Marwan Jafar. Kira semua itu hampir 300 lebih rupiah, 300 juta lebih. Saya disuruh mengusahakan uang, usahakan pertama 25 juta diterima Abdullah Nawawi. Terus disuruh lagi mengusahakan lagi, tak usahakan lagi, 20 juta langsung diterima Abdullah Nawawi juga. Otakannya ada berapa tadi Pak? Jumlah semua 45 juta. Sampai dengan saat ini gimana Pak? Sampai saat ini tidak ada respon apapun. Hingga kini pelaku Abdullah Nawawi tidak diketahui keberadaannya. Warga mengaku telah mengadukan kasus ini ke kepolisian setempat. Warga berharap polisi dapat memproses kasus ini. Dari Pati, Jawa Tengah, Agus Atta Soeharto memberitakan. Jawa Tengah, Agus Atta Soeharto. Jawa Tengah, Agus Atta Soeharto memberitakan. Jawa Tengah, Agus Atta Soeharto memberitakan.